Awali informasi pertama, saudara kecewa atas kinerja kepala sekolah, orang tua siswa SD Impres Kelabat, Minahasa Utara menyegel gedung sekolah. Aksi ini sempat diwarnai adu mulut antara kubu yang pro dan kontra. Ibu, 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 ibu. Unjuk rasa orang tua siswa ini sempat diwarnai adu mulut antara yang kecewa dengan kinerja kepala sekolah dengan orang tua yang mendukung kepala sekolah. Sejumlah orang tua murid menempelkan poster ungkapan kekecewaan mereka. Selama bertahun-tahun, fasilitas sekolah tidak mengalami perubahan, mulai dari bangku dan meja sekolah hingga fasilitas WC yang buruk. Orang tua murid juga menanyakan pungutan Rp50.000 kepada siswa tiap penerimaan bantuan program Indonesia Pintar. Orang tua yang pro terhadap kepala sekolah langsung mencopot poster, nunjuk rasa tak berlangsung lama. Menindaklanjuti aspirasi ini, Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara langsung menggelar pertemuan dengan orang tua siswa. Kursi, meja, sudah tidak layak pakai Pak. Selama enam tahun menjabat sebagai kepala sekolah. Selama itu. Kita cuma butuh kejelasan dari kepala sekolah, tapi di saat dari hari pertama kita datang, hari Rabu, tidak ada kejelasan. Tidak disambut, tidak disapa. Sampai ini Pak. Jadi kita itu kurang apa. Selama enam tahun kita pertahankan dia.